Rafael Alun nangis ceritakan kondisi keuangan keluarga, bisnis bangkrut, anak jualan pinggir jalan. Mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, menjelaskan kondisi keuangan keluarganya dalam persidangan. Dalam momen itu, Rafael Alun Trisambodo menangis sesenggukan meratapi nasib bisnis keluarganya yang harus gulung tikar. Rafael menyebut restorannya di Jogja, bilik kayu harus tutup. Awalnya, Rafael mengungkapkan kondisi anaknya, Christopher Diaksa yang sampai membuka warung makan tenda di pinggir jalan. Hal itu imbas aset-aset Rafael Alun yang disita. Dia mengatakan, putranya sempat mendatangi dia ke rutan untuk meminta sokongan modal buka warung makan tenda tersebut. Tangis Rafael Alun semakin menjadi ketika menceritakan kakaknya yang memberi bantuan modal usaha kepada sang anak. Meski demikian, dia bersyukur karena dagangan sang anak, yakni ayam goreng di pinggir jalan laku keras. Selain restorannya ditutup lantaran kasuh hukum, seluruh rekening yang terafiliasi dengan Rafael Alun juga diblokir. Rafael mengklaim saldo di rekeningnya kini habis tak bersisa. Tidak hanya itu, bisnis kos-kosan milik Rafael Alun juga tak luput dari penyitaan. Kos-kosan tersebut menurutnya masih beroperasi meskipun disita. Namun uang hasil sewanya mesti disetorkan ke KPK. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.